Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lobang Ngomong bersama saya Husni Pada video ini saya akan membahas tentang perbedaan penggunaan kata init, miang, mios, dan angkat dalam bahasa Sunda Init, miang, mios, dan angkat merupakan kata-kata dalam bahasa Sunda yang artinya pergi atau berangkat Kata-kata tadi memiliki makna atau arti yang sama Tetapi penerapannya dalam kalimat atau dalam percakapan itu berbeda Init dan miang termasuk ke dalam bahasa Sunda Loma Biasa digunakan dalam percakapan yang akrab seperti dengan teman atau dengan orang-orang yang sudah dekat Kata Loma tidak termasuk kasar jika digunakan terhadap orang yang sudah dekat Tetapi jika digunakan pada orang tua, pada guru, atau pada orang-orang yang dihargai, dihormati Itu menjadi tidak sopan Indit ditulisnya indit Tetapi orang Sunda sendiri biasanya membaca atau menyebutnya indit Jadi huruf D-nya itu tidak begitu jelas terdengar Contohnya Mang, rekuayahku maha indit ke Bandung Kemudian miang Miang itu artinya pergi atau berangkat Contoh kalimatnya Gerah miang bisik keburu hujan Bahasa Sunda halusnya dari miang yaitu mios Mios digunakan untuk diri sendiri Ada lagi bahasa Sunda halus Untuk kita pergi yaitu angkat Angkat digunakan untuk orang lain Contoh kalimatnya seperti ini Badai angkat ke mantan pak Badai mios ke pasar Jadi angkat itu digunakan untuk orang lain Sementara kata mios dipakai untuk diri sendiri Itulah perbedaan penerapan atau penggunaan kata init Miang, mios dan angkat dalam percakapan atau dalam kalimat bahasa Sunda Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya